Selamat datang semuanya di TJ Onda Oljatin, TJ Onda Oljatin melayani pembelan mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim, gratis tis ongkos kirimnya, kemudian untuk Indonesia Timur itu baru ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Untuk Jawa Timur, untuk yang gratis ongkos kirim, kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, kita mulai jalur utaranya dulu, kita mulai dari Tuban, Lamongan, Bujonegoro, kemudian Gresik, kemudian Pasuruan, Praboligo, kemudian hingga yang paling ujung Banyuwangi, TJ Onda Oljatin, Shopover, itu gratis ongkos kirim. Jawa Timur, baik pembelian cash ataupun kredit, kemudian bagian selatanya juga, untuk bagian selatan kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur, kita mulai dari Ngawi, kemudian Magetan, kemudian Magdion, Blitar, kekanan, Tulung Agung, Terenggalek, kemudian hingga yang paling ujung Banyuwangi juga, TJ Onda Oljatin, Shopover, itu gratis ongkos kirimnya, baik pembelian cash ataupun kredit. Tapi sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau, ongkos kirim di tanggung pembeli, saat ini saya berada di bagian pemasangan aksesoris daripada Honda Surabaya Center, ini tempat pemasangan aksesoris dan kata film, biasanya di sini. Berhubung ini sekarang dibuat tempat test drive, berarti ini dikosongi sementara, ini banyak banget test drive-nya, kita mulai dari All New BR-V, kemudian ada Civic, buat teman-teman yang pengen langsung test drive, ini tersedia unit-unitnya, kemudian ada Prio juga, kemudian ini ada Civic RS yang terbaru, ini test drive juga, ini bisa dipakai, Buat teman-teman yang pengen test drive, pengen merasakan unitnya, merasakan kenyamanan mobil Honda, silahkan teman-teman test drive aja di sini, test drive gratis teman-teman. Kemudian ini yang terbaru, ini ada All New HR-V 2022, ini juga test drive, tuh ini bisa dipakai, kemudian ini All New BR-V, BR-V-nya sudah dua ya teman-teman, ada itu tipe E, kemudian yang ini Prestige, ini Prestige vid Honda Sensing. Tuh ada segitiganya, kemudian ini ada City, kemudian Prio disana, lengkap test drive-nya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membahas, mobil-mobil yang terbaru dari Honda, yang banyak kirimannya, yang dulunya inden, sekarang gak inden teman-teman. Banyak banget kirimannya teman-teman, minggu-minggu ini, yaitu mobil All New HR-V 2022, tuh ini mulai dari depan sini hingga ke belakang sana HR-V semua, ini HR-V, kemudian ini City, yang di belakang sana HR-V lagi, tuh HR-V-nya banyak banget, ini rata-rata kalau peleknya begini tipe E, kemudian kalau yang ini tipe SE, tuh banyak tuh, banyak banget SE-nya, daripada yang tipe E, ini juga SE, kemudian ini SE juga, SE banyak banget ya teman-teman. Kemudian untuk bagian yang sebelah sana, sebelah sana, SE juga, itu juga SE, SE, SE semua, kita lihat perbedaan SE dan tipe E ya teman-teman. Kenapa tipe SE lebih laku daripada tipe E, ini tipe E teman-teman, peleknya 6 palang ya, tuh, ini warnanya abu-abu tua, ini baja teman-teman, pelek racing, ada 6 palang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita buka. Dalamnya, tuh, dalamnya begini teman-teman, untuk tipe E, untuk tipe E ini masih indent ya teman-teman, tetapi untuk tipe SE ini ada sebagian warna itu yang reddestock, teman-teman tinggal kontak aja WA di bawah ini, buat tanya warna yang tersedia, warna yang reddestock-nya. Nah, tuh, ini tipe SE teman-teman, tipe SE, peleknya begini ya teman-teman, peleknya kembang-kembang, warnanya juga warna abu-abu tua, ini ada bling-blingnya, kilap, ada bling-blingnya, kemudian untuk bagian depan, antara tipe SE, kemudian tipe E, itu sama aja, grillnya bentuknya begini, sewarna sama bodi. Kalau bodinya, ini warna grey, pastinya grillnya juga warna grey, tuh, ini masih ada warna krum, jadi lumayan bagus lah. Kemudian, kita lihat di interiornya, untuk tipe SE, ini full black teman-teman, mirip yang tipe yang tertinggi, all new HRV ini ada 4 varian tipe, tipe yang tertinggi ada tipe RS turbo, itu mesinnya turbo, kemudian tipe yang kedua, termahal, ada ini, tipe SE atau special edition, kemudian yang ketiga, ada tipe E, yaitu tipe yang begini, tipe tengah-tengah, kemudian ada juga yang terendah, tipe SCVT, yaitu tipe terendah. Nah, ini perbedaannya, teman-teman, warnanya full black, kemudian di atasnya juga ada sunroofnya, paling perbedaannya dengan tipe tertinggi ada di jognya, teman-teman. Untuk jognya RS turbo, ini jognya full kulit, tetapi untuk tipe SE ini masih kulit dan masih kain atau fabrik, tapi dalemannya sebagian besar sih sama, teman-teman, warnanya hitam, pilarnya juga hitam, tuh, pilar hitam, atap hitam. Ini kalau warna hitam begini menandakan tipe tertinggi, ya teman-teman, baik mulai dari prio, BRS kan yang tertinggi, itu atapnya hitam, kemudian ada all new BRV, itu atapnya juga hitam yang tipe tertinggi, yaitu tipe Prestige, kemudian ada HRV ini, untuk yang tipe tertinggi, atapnya pasti hitam kalau di Honda. Ini tampak interiornya, kemudian kita lihat interior daripada all new HRV tipe E, atau tipe yang tengah-tengah, tuh, perbedaannya terlihat teman-teman, tuh, atapnya tuh, yang kelihatan banget. Ini atapnya warnanya abu-abu, teman-teman, mungkin kalau di kamera ini warnanya krem, tetapi ini warna aslinya warna abu-abu, teman-teman. Kemudian atapnya nggak ada sunroofnya, tuh, wasengan tuh. Untuk joknya ini hampir sama, tipe E dan tipe SE, ini joknya kulit, ada tambahan fabriknya, jadi dua bahan ya, teman-teman. Untuk detail setirnya begini, teman-teman, pastinya sudah Honda Sensing, ya, teman-teman. Untuk Honda all new HRV ini, mulai dari tipe terendah sampai tipe tertinggi, dia sudah pakai Honda Sensing semua. Ada di sini panelnya Honda Sensing, tuh, detailnya begini, kemudian untuk setirnya, ini sudah teleskopik dan tip steering. Ini tip steering, ini teleskopiknya, tuh. Untuk remnya ini sudah elektrik semua, teman-teman. Tuh, elektrik, pakai aki. Kemudian ini ada tombol baru, ini hanya ada di all new HRV. Ini lambangnya mobil turunan. Ini mirip engine brake, teman-teman, kalau di mobil manual. Kemudian ini ada icon mode, mode irit. Kemudian detelnya juga begini. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!